Asanti sampai tak kuat menahan air matanya dengan sikap netizen yang ngeboli Fuji saat menggelar pesta lamaran torik dengan Aliyah. Bunda Asanti terlihat sedikit tidak tenang akal hal ini saat diwawancarai. Seperti yang kita ketahui nama selegram Fujianti Utami alias Fuji kembali mendapatkan sorotan dari para netizen. Hal ini menyusul berlangsungnya acara lamaran mantan kekasih Fuji, Tarik Halilintar bersama Aliyah Masaid. Untuk acara lamarah Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu, 23 Juni 2024. Dan acara lamaran ini sendiri bakal disiarkan secara langsung di kanal Youtube Tarik Halilintar. The Engagement of Tarik Halilintar Aliyah Masaid 23 Juni 2024, tulis Tarik Halilintar. Alasan Fuji sendiri tiba-tiba menjadi sorotan netizen lantaran mengunggah yang dicurigai sebagai respons terhadap acara lamaran mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Fuji mengunggah foto dengan kakaknya, Fadli Faisal. Dalam unggahan tersebut, anak dari Haji Faisal ini juga turut menyertakan caption yang semakin dicurigai netizen sebagai kode. Kata-kata hari ini, aku gak pernah segininya sama orang lain, katanya-katanya, tulis caption unggahan tersebut, selain itu Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid resmi bertunangan. Momen bahagia tersebut digelar di Jakarta pada Minggu 23 Juni 2024. Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid resmi bertunangan. Momen bahagia tersebut digelar di Jakarta pada Minggu 23 Juni 2024. Sehari sebelum acara lamaran Tarik dan AL, Sapaan Akrab Aliyah Masaid, Fuji terpantau unggah fotonya bareng dua temannya, termasuk Rebecca Kloper. Ketiganya kompak berpose memandang kamera. Senyum Rona Fuji dan dua temannya itu juga terpancar. Malming Ciwi-Ciwi Diulang keempat kaya tau maapin, demikian caption yang ditulis Fuji. Baru setelahnya, tak sedikit netizen yang menyinggung kabar lamaran Tarik dan Aliyah. Lucunya, ada netizen yang dirujak oleh yang lain karena salah menulis. Alih-alih lamaran, netizen tersebut malah menyebut Tarik dan AL telah menikah. Tarik menikah Fuji gak datang Fuji menangis di rumah kah, katanya. Komentar tersebut langsung disambar oleh pengguna Instagram yang lain karena dianggap blunder parah. TPO bang benerin dulu kata-katanya, ujar seorang netizen. Baru lamaran wewe hahaha, timpal yang lain. Kamu sakit jiwa. Seru yang lain. Sementara, yang lain bertanya balik apakah Tarik berani mengundang Fuji di hari bahagianya itu. Pertanyaannya, pengantinya berani ngundang. Ujar netizen. Kemudian ada netizen yang panjang lebar mengingatkan agar jangan sok tahu ihwal perasaan Fuji saat ini. Ini banyak yang bilang Fuji nangis di pojokan, Fuji panas gak, Fuji mau dikipasin gak, bla bla bla, kalian jangan samain orang lain kayak kalian dong, kata netizen tersebut. Kalian kalau lihat mantan tunangan atau nikah kalian nangis di pojokan, panas, kebakaran itu hati, jangan disamain semua orang kayak lu pada, sambungnya. Selain itu Fuji anti-utami alias Fuji menjadi sorotan netizen di tengah momen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.